Intro Komisi 5 DPRRI berharap keberadaan rumah khusus atau rusus di Papua Barat dilengkapi dengan fasilitas ibadah dan pendidikan sehingga masyarakat merasa nyaman tinggal di perumahan yang diperuntukkan bagi kalangan berpenghasilan rendah tersebut. Ditemui dalam kunjungannya pada pembangunan 25 unit rusus bersama tim kunjungan kerja Komisi 5 di kampung Ekwam, Manukwari, Papua Barat Wakil Ketua Komisi 5 DPRRI Ibnu Munzir mengatakan pembangunan unit rusus diharapkan mampu menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di wilayah Papua Barat Untuk itu Ibnu meminta pada pihak pemerintah agar memperhatikan keberadaan fasilitas umum yang memadai seperti ketersediaan air bersih, pendidikan hingga rumah ibadah Permintaan dari masyarakat untuk 200 unit rumah lagi saya kira oleh pihak penyediaan perumahan ini sudah mendengar langsung saya kira dan bagi Komisi 5 saya kira memang ini adalah salah satu wujud daripada keberpihakan pada rakyatnya Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 5 DPRRI Nuri Yasin Menurutnya rusus tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk keberlangsungan hidup warga penghuni rusus tersebut seperti sekolah dan gereja Nuri Yasin menyampaikan di tahun 2018 ini pihak pemerintah akan membangun 355 unit rusus di Papua Barat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memakan biaya sebesar 4,9 miliar Hal yang sangat urgent dan penting yang belum dipikirkan adalah masalah pendidikan terutama pendidikan prasekolah Dari Manukuari, Provinsi Papua Barat, Tim TV Air Parlemen, melaporkan